Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, teman-teman media sekalian Pertama, saya mengucapkan terima kasih Yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolri Bapak General Polisi Nistius Sigit Prabowo Yang telah mengatensi kejadian atau perkara kasus klien saya Dokter Richard ini Dan Alhamdulillah, malam hari ini klien saya tidak ditahan Dan atas atensi Pak Kapolri Dan atas perintah Pak Kapolri Maka klien saya tidak ditahan Dan insya Allah kami akan berjuang di pengadilan Untuk kasus yang hari ini dirilis Terkait dengan dugaan Menghilangkan barang bukti Atau menggunakan akun palsu Atau menggunakan akun orang lain Yang sebelumnya telah dilakukan Tindakan untuk disita oleh pihak penyidik Sesudah dengan aturan perundang-undangan yang berlaku Atas atensi ini Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Begitu juga terima kasih saya Setelah ketemu Aduh tadi Maka ketika kalian tanya Apakah kami akan peradilan Saya katakan saya belum terpikir untuk itu Setelah saya bertemu dengan Diri Krimsus Saudara Auliansah Bertemu dengan Wadir Saudara Sitepu Bertemu dengan Kasudih Saiber Saudara Rovan Maka kita Saya sebagai kuasa hukum Wajib hukumnya bertanya Tentang apa yang disangkatan kepada klien saya Setelah kita berdiskusi Maka disepakati Bahwa klien saya Tidak ditahan Kenapa? Karena Meskipun Pak Kapolri Mengatensi untuk Tidak dilakukan penahanan Tentu saja Prosedur administrasi Tahapan-tahapannya Dan pendekatan hukumnya Harus terpenuhi Karena itu Saya juga terima kasih Dan oleh karena itu Maka Inilah gunanya Komunikasi Bahwa ada Perbedaan Komunikasi sebelum ketemu Maka Saya Ingin jelaskan bahwa Kalau Kepolisian Melakukan Pendekatan hukum Seperti ini Maka Saya melihat Tidak ada yang perlu Dikorbankan dalam kasus ini Karena klien saya Dikembalikan ke rumahnya Tidak ada yang perlu Harus mempertanggungjawabkan ini Nanti semuanya akan ada Di proses peradilan Itu satu Yang kedua Terkait dengan Laporan Kartika Putri Terkait dengan laporan Kartika Putri Klien saya Tidak berkeberatan Untuk melakukan Perdamaian Ada pun laporan Kartika Putri Sekarang Itu masih dalam Proses pendidikan Dan klien saya Belum tersangka Di kasus Kartika Putri Dan laporan Klien saya Richard Lee dan David Lee Di Polda Sumatera Selatan Saya sudah ketemu dengan Pak Kapolda tadi pagi Saya sudah sampaikan tadi Itu juga Dalam proses Insya Allah juga akan Rakukan gelap Kami berharap Saudara Kartika Putri Marilah kita mencari Jalan penyelesaian Dan perdamaian Mudah-mudahan Dengan kejadian ini semua Ada hikmah yang terbaik Dan inilah Keinginan kita semua Bahwa Tidak ada yang tercederai Kerja saya profesional Polisi profesional Korban klien Tidak ada Yang harus menanggung Semuanya Saya kira itu Mas Harus wajib lapor Tidak Ya Harus berterak Wajib lapor Tidak Tidak Karena beliau Tidak Melakukan kejahatan Yang luar biasa Tidak ada yang berbahaya Jadi beliau Nanti Saudara Richard Lee Akan di BAP Saya tunggu Kami tunggu Panggilannya Dan kemudian Sesuai dengan Peraturan Akan dinimpahkan Nanti akan disidangkan Di Jakarta Insya Allah Akan baik-baik saja Kami optimis Urusan Kartika Putri Juga akan selesai Jadi Tidak ada yang tercederai Itu tadi Makanya saya bicara Saya terima kasih Saya bukan teriak Saya menyampaikan Keberatan saya Sampai saya tahu Akal masalah yang sesungguhnya Begitu ketemu masalahnya Dan dapat menilai saya Clear Tidak ada yang perlu korban Tidak ada yang perlu ditindak Semua berjalan dengan baik Bang alasan tidak ditahan itu apa Bang? Apa? Alasan tidak ditahan itu apa Bang? Pertama Klien saya Kopratik Dijemput Dia kopratik Video beredar Dia kopratik Saya tanya tadi Beliau Dilayani dengan baik ya Makan dengan baik Tidur juga Dilayani dengan baik Beliau disitu Dan kemudian Saya juga tanya ke mereka Di perlakukan yang baik Dan Klien saya juga Ketika dimintai keterangan Diminta oleh penyidik Semuanya juga Kopratik Dengan baik Jadi Dasar ini Maka Tidak Ditahan Tentu juga Kasus ini menjadi perhatian publik Tentu Pak Kapori juga pantau kan Apa yang masalah dengan klien saya Sehingga tidak perlu ditahan Presiden saja Boleh memberikan Yang namanya Hak-hak istimewanya Untuk membebaskan seseorang Apa masalahnya dengan klien saya? Mungkin ini mispersepsi saja Yang saya katakan remeh-temeh Tidak perlu diperpanjang Itu saja Dokter gimana dokter? Dokter gimana dokter? Dvdgây gimana dokter? Dokter gimana dokter? B 300 Sedikit sedikit? Dokter sedikit 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 Bang Rasman luar biasa bantu saya dan banyak banget masyarakat Indonesia yang doain saya, terima kasih. Pak Subdit juga bantu saya, istri saya luar biasa sekali bantuin saya. Cukup, cukup, cukup. Tentang-tentang, tuduhannya betul. 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 Dok, langsung pulang ke Palenbang atau ada kertanya dok? Udah ya bang, ini udah dijawat ya bang. Udah dijawat ya. Saya mau live nih. Oke, terima kasih semua. Tentang-tentang, tidak apa-apa? Tentang-tentang, tidak apa-apa? Tentang-tentang, tidak apa-apa? Mana-mana yang ini tadi? Terkait akun Instagram di mana bang? Terkait akun Instagram tersebut, gimana bang? Akut Instagramnya, pertama handphone yang disita tadi, yang kemarin kan ada dua handphone disita, yang kaitannya dengan, katakanlah meretas lah kira-kira begitu ya, itu dipinjam pakat. Yang dengan Kertika Putri masih tetap disita, karena kita pun tidak pinta itu. Jadi tidak ada masalah, ke depan Dr. Richard boleh untuk tetap memposting, tapi di akun baru, tidak akun yang lama. Kalau sudah selesai urusan dengan Kertika Putri, selesai kita urusan dengan retas-meretas yang diduga oleh polisi, itu saja. Prinsipnya kan, pendekatan hukum kan saya katakan, caranya saja. Kalau caranya diterapkan dengan barbar, ya kita akan bahaya negara ini, tapi kalau begini pendekatannya, clear, tidak ada masalah. Berarti kejadian kemarin itu terkait dengan Kertika Putri ya, Bang? Bukan, ternyata bukan. Nah itu tadi kan. Kenapa? Karena mungkin penyidik ketika datang ke sana tidak jelaskan kepada saya. Ternyata itu mereka duga ada masuk satu akun baru, tapi tetap menggunakan akun lama, kira-kira begitu. Sehingga ter-follow up lah atau ter-post. Setiap di-post di Facebook, ter-post di Instagram. Sehingga mereka heran, ada apa yang dikomunik, muncul gitu kan. Setelah dicek, oh ini dianggap sesuatu oke. Terakhir, oh ini masalahnya. Yaudah, mereka jadikan tersangka. Nah kita tidak pungkir itu, nanti kita uji. Saya juga tidak memaksakan diri. Tapi yang penting, jangan dipaksa seperti ini. Dan kalau memang hak klien saya menjadi tahanan luar atau apa, ya sudah, berikan ke teman. Dan ternyata Pak Kapori dan Pak Kapolda melihat itu. Jadi saya terima kasih. Dari Krimsus juga, juga semua. Tuh, status di Kolda-Sumsa gimana, Bang? Itu, saya tidak ada pemberitahuan wajib lapor. Karena itu juga tidak harus, yang penting ada jaminan, kan? Sudah ada penjaminan tadi. Bahwa dia tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti. Dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Ada pun, kalau sekretika Putri, komunikasi dengan Pak Kapolda, dengan Dari Krimsus, itu sedang akan berjalan, insya Allah minggu ini akan gelar. Ya kita harapkan berjamela. Apa sih untungnya itu? Ini reme-deme yang dibesarkan. Jadi ada indikasi akun tersebut beretas, Bang? Ada jaminan? Tempat tadi ada jaminan. Kita yang jamin. Apa banget penjaminannya? Ya, bahwa dia tidak melarikan diri. Kan istrinya yang jamin. Berarti ada jaminan bahwa tidak ditahan, ya berarti ada penjaminan jatuhnya, Bang, ya? Bukan dari atensi Kapolri atau seperti apa gitu, Bang? Kan Kapolri berhak memberi atensi, dia memberi pendapat, menilai penilaian, jangan kelentahan, kan boleh. Tapi dengan syarat-syarat. Apa itu tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatan sama, tidak menghilangkan barang bukti, itu saja, kan? Oke? Ini pasal ini ancaman hukumannya 8 tahun ya, Bang? Masalnya, tapi kan polis hanya hukum. Hakim membebaskan kalau dianggap tidak serius. Itu kan kalau tingkat kejahatannya apa, tentang apa dulu, kan? Ini kan kaitan dengan Kartika Putri, terus ada retas-meretas, terus dia lagi jualan, dianggap itu, oh kok dia masuk ke sini, dia melanggar. Ini sudah polis lain. Dan itu saya katakan tadi, ini perdebatan yang di luar pembicaraan bahwa ini dunia maya. Agak sulit dia membuktikan polis lainnya itu. Saya sudah WA dia, tapi beliau kelihatannya kurang care, ya saya harapkan pihak penyidiklah yang akan komunikasi. Kalau saya, klien saya mau, gak ada masalah. Tapi itu bicara juga tadi. Bang, ini murni Dekas, ya? Murni Dekas. Dia ini ditangguhkan penahanan. Berarti ada penangguhan penahanan ya, bisa dibilang seperti itu ya? Tidak ada yang kita cedrai, kita cinta pori, tegakkan hukum dengan benar. Kalau ada kejahatan, kita gak biarkan. Tapi jangan kriminalisasi. Itu saja. Jangan berlebihan.